Yang harus diperhatikan dalam sholat bagi perempuan Pertama, rambut Jangan sampai terlihat walaupun ngintip Rambutnya ngintip, titik, jangan sampai Harus masuk Kemudian Penetakan janggut Ini harus nampel di janggut, jangan di bawah Tapi di janggutnya Dan yang ketiga, telapak kaki Telapak kaki Itu harus diperhatikan super Karena kebanyakan perempuan lalai dalam hal tersebut Ada yang sholat, kelihatan rambutnya banyak Banyak Entah rambut bagian atas Seperti orang pakai kofia, seperti ini Ada yang gini tertutup, memang tidak kelihatan Tapi di bawah dagu Dan itu banyak Terkadang sini tertutup, sini tertutup Sininya Rambutnya Itu juga banyak Kaki Juga Banyak Nah itu harus diperhatikan Dari awal sholat sampai akhir Jangan sampai Ada yang keluar Dari rambutnya Dari rambutnya Dan juga jangan sampai ada yang terlihat Dari telapak kakinya Dari rambutnya Dari rambutnya Dari rambutnya